Anda masih bersama kami di Bulutinai News Yang Pemirsa Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah mengevakuasi seekor orang hutan jantan berbobot 80 kg yang kelaparan dan merusak perkebunan warga. Sementara warga kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihebohkan dengan kemunculan buaya muara dekat permukiman mereka. Orang hutan dewasa ini masuk ke kebun dan memakan nanas serta kelapa sawit milik warga di Desa Pumbang Raya Kejabatan Mentagai Kabupaten Kepuas, Kalimantan Tengah. Atas laporan warga, tim mengandali ekosistem hutan BKSDA Kalimantan Tengah langsung mendatangi lokasi dan berusaha mengevakuasi orang hutan yang kabur ke kebun karet. Lantaran selalu berpindah-pindah tempat dari pohon yang satu ke pohon yang lain, tim BKSDA akhirnya menempuhkan orang hutan dengan tembakan bius. Diduga orang hutan berumur 15 tahun berjenis kelamin jantan ini masuk ke permukiman karena kelaparan setelah persediaan makanan di hutan habis. Bagi tindak lanjut, laporan warga masyarakat terkait serangan terhadap kubun kelapa miliknya. Betul, orang hutan kelamin jantan dengan berat sekitar 70-80 kg. Selontaran di Bangka Belitung, warga dihebohkan dengan kemunculan buaya buara berukuran 3 meter lebih di sungai Air Mangkok yang berdampingan langsung dengan permukiman penduduk. Penampakan buaya sejak beberapa hari terakhir ini bahkan menjadi ukuran tersendiri, terutama bagi warga. Tidak hanya satu, warga menyebut ada 3 ekor buaya dengan ukuran berbeda yang sering menampakan diri ke permukaan. Yang ekor tau ada berapa buaya yang sering muncul? Sekitar perhitungan yang sering diketahui di sini, sekitar 3. Tidak mengganggu enggak mereka? Diduga buaya kena muncul karena aktivitas pertambangan dan alikfungsi lahan yang merambah habitat mereka. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tegak dan Pakal Pinang Baga Belitung, Tim Liputan Anjus melaporkan.